Hai guys, welcome back to RL Chess Dan kali ini saya akan mengupdate ya Partai dari lanjutan Champion Chess Tour Final Malweather Tahun 2021 dimana Sudah mencapai babak kelima Dan di babak kelima ini juara dunia Magnus Carlsen ditantang oleh Siapa lagi ya, rival Salah satu rivalnya dari Amerika Serikat Yaitu Hikaru Nakamura Dan Saya akan tunjukkan permainan Menarik dari Magnus Carlsen Kenapa saya selalu menyebut Bahwa Magnus Carlsen pemain yang sangat Komplit, bisa main taktikal Dan bisa bermain dengan positional play Yang sangat fantastis Kalian bisa temukan jawabannya Di partai ini, langsung saja kita Check it out Memegang buah putih Dan apabila menang Magnus akan mengunci Kemenangan atas Hikaru Nakamura Di babak kelima ini Magnus memulai dengan M4 Dijawab E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Pattern pembukaan Rui Lopez Atau Spanyol ya Teman-teman Kuda F6 D3 Gajah C5 Gajah kali C6 D kali C6 Rokade Gajah D6 Gajah G5 H6 Gajah H4 Menteri A7 Gajah G5 mempining Yang biasanya variasi bisa dipilih juga Bisa mengeluarkan kuda dengan gajah ke B2 Kemudian kuda BD2 dan kuda C4 Tapi di game ketiga ini Magnus memilih dengan langsung mempining gajah G5 Dan kemudian gajah H4 Yang selanjutnya dilanjutkan Kuda BD2 Gajah G4 Nakamura Dan dijawab H3 langsung Kemudian gajah H5 D4 Magnus Dengan nida apa bang Apabila E kali D4 Akan didorong E5 Makan ada benteng E1 Pining Menteri Dan mendapatkan gajah Kemudian Hikaru menjawab dengan langkah Rokade Panjang Longcastle Yang berarti dia akan menyerang Dari sisi Sayap Raja teman-teman Tapi Magnus santai aja Menjawab benteng E1 Dengan tujuan yang sama Untuk mendobrak ke petak E5 Yang kemudian dijawab oleh Hikaru Nakamura Drenem C4 Ya Magnus nih sangat bagus banget C4 dengan tujuan Mengaktikan menterinya untuk ke 4 Dan bisa mendorong C5 Mengancam gajah Juga bisa D5 Hikaru Nakamura menjalankan Gajah kali F3 yang kurang tepat Kemudian kuda kali F3 Sebenarnya ada pilihan lain selain Gajah kali F3 ya Yaitu Raja geser dulu Kemudian mendorong dengan G5 Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Youtuber Hikaru Nakamura ini Memilih gajah kali F3 Kuda kali F3 Menteri kali C4 Ya kemudian berarti D kali E5 Mendapatkan posisi Forking ya Pionnya Dan gajah kali E5 Kenapa gak jalan gajah B4 nih Kira-kira Ya apabila menjalankan Gajah B4 Magnus punya langkah Menteri A4 teman-teman Disini mempinning Dan ini juga Sudah dalam posisi pinning Juga Menteri A4 Mengancam Pion A7 Jadi banyak sekali Buah yang terancam Di sisi Hikaru Nakamura Makanya Hikaru Jalan gajah kali E5 Magnus kuda kali E5 Mengancam Menteri Menteri B5 Dan Ya coba mengambil kembali Kuda di E5 Tapi Magnus punya langkah selipan Kuda kali Sena Yang Dia harus makan Menteri kali Sena Karena kalau Benteng kali D1 Ada kuda kali A7 Skak Dan dapat Menteri Menteri kali Sena Menteri B3 Benteng D7 Benteng C1 Menteri E6 Makan ya Makan Makan Sama Pion Tapi Magnus Memiliki gajah Yang sangat kuat Yang kemudian Gajah G3 Mengancam Petak C7 B6 Dan Benteng Sena Ya B6 Jadi sebuah kesalahannya Kenapa dia Gak memilih Sena Yang pasti Sena Juga gak enak Karena gajahnya slicing Apabila Sena Mungkin putih Akan melanjutkan Dengan gajah E5 Atau mendorong B4 Dan B5 Ya disini B6 Magnus Benteng C6 Benteng E8 Gajah E5 Raja B7 Benteng E C1 Mengancam Betek C7 Dijaga Kemudian pelan Magnus F3 Langkah-langkah Posisional inilah Yang membuat Magnus Menjadi pemain Komplit ya Dia bisa bermain Dengan taktikal Dan posisional H4 H5 Raja H2 G6 Raja G3 Naik lagi Benteng D2 Benteng Adu Makan-makan Benteng F7 Dan B4 Tujuannya untuk B5 Dijaga langsung Dijaga langsung A6 Dan dorong A4 Benteng F8 Dorong B5 Makan-makan Raja C8 Benteng A2 Coba masuk dari petak A8 Raja D7 Masuk benteng A8 Benteng F7 Dan benteng A1 Benteng F8 Hanya bisa pasrah ya Hikaru Nakamura Di game ketiga ini Kemudian Barulah Gajah kali D6 Lihatlah bahwa Kekuatan gajahnya ini Sangat kuat banget ya Slicing Seperti ini Menguasai petak-petak Penting Gajah kali D6 Raja kali D6 Benteng D1 Raja E7 Raja naik King Power Benteng C1 Ancam C7 Jaga lagi Raja F4 Benteng A2 G4 Benteng A3 Benteng A1 Hujuannya adalah Untuk Raja G5 Raja E7 Raja G5 Dan Raja H6 Langkah Ciamik Disiapkan disini Yang apabila Punya ide benteng A8 Ingin cekmate Bisa benteng C1 Ya disini Lebih tepatnya Benteng C3 Dan G5 Ya tidak keburu ya Benteng A3 Benteng A8 Dan untuk cekmate Karena Magnus tinggal mendorongkan Pion ini aja Benteng D3 Benteng C1 Dan benteng C6 Benteng A7 Dan F4 Ya dorong terus Dan mendapatkan Benteng F6 Makan-makan C6 BxC6 Benteng C6 Dan G6 Dua pion melawan Satu pion Jelas sangat beda ya Dan disinilah Menyerah Seorang Hikaru Nakamura Karena tinggal menjalankan Dorong pion ini aja Ya inilah yang terjadi Di game Babak kelima Game 3 ya Antara juara dunia Maknuskasen Dan Hikaru Nakamura Kalau menurut saya Hikaru Nakamura Belum mampu Menyaingi Kehebatan Seorang Magnus Carlsen ya Jadi mesti belajar lagi Buat Hikaru Nakamura Lovers ya Gak tau Apakah Sibuk dengan Streaming Youtube Mempengaruhi Kekuatannya Kita gak tau Dan saksikan terus Perjuangan dari Magnus Di Champion Chester Final Tahun 2021 Tapi mohon maaf banget Karena nanti malam Saya gak bisa Nemenin temen temen Streaming Karena saya dengan Saya perjalanan ke Merauke ya Untuk tanding PON Mohon doa Dan semoga RLCS sukses di PON Thank you temen temen Tetap dukung RLCS Karena saya akan update Terus berita Menarik dari Catur Dukung terus Caturan Indonesia Catur yes Indonesia Jaya Berikan komentar kalian Tentang partai ini Terima kasih